Terima kasih khusus utamanya untuk seluruh sejarah Panitia Pleciforia II Jogja Utamanya Om Abdillah, juga seluruh sejarah Plecimania seluruh Indonesia Terima kasih selama ini telah disupport, didoakan untuk saya Saya selalu semangat, seperti itu mudah-mudahan Saya masih bisa terus menyambung Selatan Raffi dengan teman-teman Plecimania di Indonesia Amin, amin, semangat pokok buat Mbak Edi Halo, selamat malam Hari ini kita mau kunjungan ke sesepuh Platae Mbak Edi Supoyo Mbak Edi Supoyo Kami sangat merindukan jenengan, Mbak Kangen banget Hari ini kita ke sana Siap, ya Bec Yuk, let's go Let's go, ya ini Oke guys, ke tempat Mbak Edi Mau menyerahkan trofi Eh, trofi ya penghargaan Penghargaan, oke lanjut Guys, perjalanan ya guys Nah, kita di desa guys Jadi ya ini peteng, deg-deg Saling menguntungkan ya, saling menguntungkan ya Ini loh, kita di desa, tapi di desa itu ayem, bos Tuh, weng Oke, kita lewat jembatan yang viral guys Ini menuju ke rumahnya di Sipul, ya lewat jembatan ini ya guys Iya, benar sekali Oke, wah Di desa guys He? Di Weso Di Weso, ini Sipul tuh aslinya rumahnya desa, bener ya? Bener Oke Nanti Andri Kancil juga ke sini Oh, Andri Kancil rumahnya juga ke sini Nih, kita desa-desa semua guys, ini Hujan guys Ini mana? Ini di Sipul ke kanan itu Andri Kancil juga Andri Kancil ke kanan sana, bos Nah, ini kita lurus Nah, ini di Maret ya cuma satu ini Di sini Habis itu gelap gulitnya guys Tetap menikmati Gak enak banget ya? Gak enak banget Warung kopi kita juga enak ini Gung Li Wang Li Wu Oh, Gung Li Wang Li Wu Gak enak banget Oke guys, selamat malam Kita sudah Ke rumah Mbak Edy Supoyo Nah, ini tadi setelah Melalui perjalanan yang lumayan panjang Iya, iya Lewat alas-alas di tempat Sipul Akhirnya kita sampai Nah, ini Saya di rumah Mbak Edy Ini kemarin kan dapet penghargaan penggerak PCMI Plat AE Mbak Edy Iya, iya Nah, ini Pertanyaan dari saya Iya Dulu gimana Mbak? Pergeraannya Eh, kita bicara Tentang pleci dulu Jadi awalnya dulu Kita tuh sebatas penggemar burung Utamanya pleci Jadi gak, gak ada Gak ada gambaran mau jadi komunitas Jadi ini gak Jadi kita sama-sama seneng burung Awalnya lima orang Lima orang Cuman lima orang Yang di Madiun ya Yang di KKE Itu ada saya Ada Om Dewan Om Dewan Ada Om Oni Om Oni Terus Om Kurniawan Oke Sama lagi Om Indra Om Onorok Om Onorok Lima orang itu Bespakat untuk Bertemu Di Jalan Serayu Madiun Oke Waktu itu Nah, kita ngobrol-ngobrol Akhirnya Tersetuslah ide Degakasan Untuk membuat sebuah komunitas Untuk mengembangkan pleci Di wilayah Madiun dan sekitarnya Wilayah Madiun dan sekitarnya Oke Akhirnya Kami suka rela Membangun Membangun komunitas pleci Mau di tempat-tempat Di Ponoroko Di Ngawi Di Maketan Seperti itu Akhirnya berkembang Berkembang Ya Kami hanya Hobi sewaktu itu Jadi Gak ada perpikiran nanti Punya burung juara Punya burung Lomba itu Udah gak ada pikiran Yang penting Rame Banyak yang suka Gitu aja awalnya Ya, dulu saya ketemu Pertama kali Mbak Edy Ini di Ponorogo Kalau gak salah Oh iya iya Saya main Eh bukan main sih Saya dulu Pertama suka Apa ya Burung kan taloan Mbak Iya Itu ngidam Anak saya Meskipun anak saya Keguguran Itu saya mulai Suka burung Nah itu ketemu Pak Klenjem Ya Terus Ditunjukin Koloni Disaman Kalau gak salah itu Terus katanya Ya ini main pleci itu Itu begini Begini Dan akhirnya Saya tertarik Oh iya 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 Tapi ya Saya belio-bioan Dibilang ini jantan Waktu itu 3000 Iya Dulu Awalnya masih Sekitar 3000 4000 3000 3000 Di pasar burung itu Banyak banget Hampir gak laku Malah Gak laku Bahkan kita bawa pleci Burung apa mas Pleci mas Cuman bisa ngeriwi Biasa Zaman dulu itu ngeriwi Untuk fase ke ngalas itu butuh Kira-kira setahunan udah ya Mbak Eci Itu Kayak perjuangan Perjuangan Untuk membuat burung pleci ngalas itu kayak Sulit ya Susahnya minta ampun Sulit Nah sekarang kita sudah ada vitamin macam-macam lah Itu Ya Bukan instan Cuman Lebih Apa ya Mendekin Daripada setahun Bahkan dua bulan satu bulan sudah bisa nembak Syukur-syukur ngalas isian Mbak Eci Ya Kalau saya menganggap ini sebuah perkembangan Perkembangan Inovasi ya Selama itu tidak menjadikan burung itu Menjadi rusak Burung itu menjadi Akhirnya lebih cerim Saya pikir gak masalah Gak masalah Ya Memang Memang Mungkin Eranya Seperti ini Nah ini saya mau tanya Kalau untuk Mbak Edy kan dulu Ke Ponorogo Terus Ngawi Terus Banyak lah ceritanya Sampai mengait Pleman-pleman baru Iya betul Yang akhirnya tertarik bermain pleci Itu dulu Mbak Edy kan juga bermain Dikatakan masih independen ya Dulu ya Mbak Edy Iya betul betul Masih independen Kami dulu Pokoknya ada Latperan Atau latperan Yang diadakan dari independen Kami datang Kami datang Bahkan burung-burung yang Sebenarnya Kalau sekarang mungkin Enggak layak sama sekali Iya Karena Kita yang penting punya plecik Kelihatan rame Gantangan rame Nah Semuanya pada datang Bahkan kita Kita tahu Kita gak bakal juara Gak bakal ini Ya sudah pokoknya Kita datang aja Iya Iya Itu yang saya rasain Dulu juga seperti itu Iya Iya Saya dulu Gaco pertama Mbak Edy itu Saya punya pleci Ini waktu dulu ya Zaman memang Saya suka pleci Ternyata ini pleci Seperti ini Seperti ini Akhirnya saya beli gaco Itu harga 450 Di era itu Tapi ya saya kredit Itu mahal kali ya Yang mahal Itu dari om kempong pacitan Itu gaco pertama saya Saya dapet tus saja sudah Seopen Betul Perjuangannya itu Ya bener-bener Apa ya Ya berjuang Iya Tapi ya seneng Kita kumpul Itu sudah seneng Kadang gitu Gini om Dulu itu Burung kita mau bekerja Mau kerja Gantangan Mau bunyi Itu seneng Ya sulit Ya memang saat itu Kita Belum semaju sekarang ya Ya Termasuk Apa itu Nutrisi-nutrisinya Sekalanya Enggak kayak Sekarang kan Sekarang lebih maju Orang lebih Inovasi Orang lebih ini kan Iya Banyak penemuan-penemuan Baru Penemuan baru Dan materi-materi baru Dan materi-materinya Sekarang Gila Kadang saya melihat Di gantangan itu Ngeri-ngeri sendiri Ngeri sendiri Ngeri sendiri Dulu ya Burung nembak itu ya Bisa dihitung Dengan jari Bener-bener Makanya Kalau zaman dulu itu Rame ya Kalau kita lihat Wah itu burung ini Memang bagus Kita mengakui Karena burung kita Zaman dulu Waktu itu Saya cuma bisa Ngeriwi Ngeriwi Habis itu loncat Ya kita mau protes gimana Memang kita udah Udah kalah Tapi kalau di era sekarang Mungkin Juri pun agak pusing Karena 60 burung Ke 60 Itu yang jalan Bisa 30 burung Katakan ya Iya 30 35 burung Nah itu kan harus buang Hitungannya ya 25 Iya Dan diambil 10 Kita ambil 10 Itu 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 yang kadang kita bikin Wah ini bolo juri Kayak gitu Jadi itu Pak Haji Iya Namanya fenomena Fenomena Ini kalau BRC memang sekarang Kalau saya rasa Memang sudah Di tingkat teratas Iya Karena memang Dari materi Terus apa-apa Mungkin lomba sekarang Agak sepi Mungkin lah Pak Haji Karena faktor Faktor Itu tadi Mahalnya Mencik Sekarang Ngarifkan juga Susah ya Baru sekarang Susah Tapi Di Pacitan Dia Ombyoan Sudah nggak boleh Mikat burung Sudah nggak boleh Jadi diambil Anakannya Iya Fokus itu Jadi di desa itu Dia punya Apa ya Sumberjaya Jadinya Dia jadi penghasilan Maksudnya gitu Emang harusnya seperti itu Iya Jadi kalau untuk Orang nikat sudah nggak boleh Di sana Kayak gitu Ya kita berharap Ini ke depan Penglihat-penglihat konservasi ini Mulai 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 jalan terus Jalan ya Jangan sampai punah Betul Kita tahu kan PLU itu asli burung Indonesia Endemiknya di Indonesia paling banyak Paling banyak Jangan sampai Nanti anak cucu kita nggak tahu Nggak tahu Apa Bahkan Orang luar rege aja Pengen tahu Pengen Di Indonesia itu Banyak Saya banyak yang Inbox Taiwan itu Banyak sekali orang sana yang Pengen punya PLU Indonesia Iya Sebenarnya Bahwa ya Mbak Eji Karena ya saya rasa Paling bagusnya Indonesia Iya Variatif Variatif Ini Gini Mbak Eji Mbak Eji Dulu Ketua PCMI Plat Ae juga ya Mbak Eji Dulu Sekarangan Ke pengurusan di saya Ini Untuk Saran lah Misalkan Biar di Plat Ae ramai lagi Gimana Mbak Eji Ya Harusnya Ya teman-teman mulai harus Peduli lagi Peduli lagi Ya Bukan hanya peduli Hanya lombanya saja Konservasi terutama Konservasi Harus peduli Harus peduli Cumpah ya Karena nanti Gimana mau rame Kalau barangnya nggak ada Nah Kalau konservasi mulai jalan Burung kita bisa nyetak burung Dari hasil produksi kisah sendiri Gitu kan Ya Bisa jadi nanti akan Bumin lagi Bumin lagi Mungkin ya memang nggak bisa instansi Cuman Kita harus mulai dari sekarang Mulai dari sekarang ya Plat Ae dulu guys Itu Burungnya Itu Ya kalau Dulu memang ditakuti sekali Mbak Eji ya Banyak Gaco-gaco Yang Dari Plat Ae itu Yang bersinar di Gantangan Nasional Itu Banyak guys Sampai dulu saya Di Lat Beran Plat Ae pun Saya nggak pernah menang Jarang sekali menang Ya ya Karena memang burung saya Waktu itu masih kalah Tapi saya tetap ya Semangat Ini Mbak Eji ya Jadi memang Semangat Teman-teman masih Banyak yang aktif Terus Burung-burung yang Banyak yang bisa dicetakkan Memang Ya nggak tahu mungkin sekarang Ya karena itu Faktor yang pernah disampaikan Betul Masa tadi ada faktor harga Faktor harga Barang sekarang Bahan mungkin nggak Nggak Sebanyak dulu Nggak sebanyak dulu Terus ya Itu tadi Ya mungkin Ya semogalah Nanti Percis Makin ramai Ini kalau Saya ada usul Misalkan Kita Tetap Di labran PCMI Tetap ada Cuma Misalkan Ada Kap besar Jadi Kalau kita Oh Preci ini masih rame Berarti Orang itu tahu Kalau Preci itu masih rame gitu loh Sebenarnya di Plata E Branded Preci itu masih ada Masih ada Masih ada Komunitas atau Teman-teman Pecinta burung Selain Preci itu masih mengakui Cuma memang Eh Tidak bisa seramai dulu Iya Mudah-mudahan sih Saya berharap Dengan kepemimpinan Umacu sini Nanti Pata E bisa Bisa tumbuh lagi Mulai tumbuh ya Seperti itu Terus Ya tadi Konservasi digalakkan Terus Teman-teman yang Ini Disupport Disupport lagi Kemarin saya pernah Ke Magetan Mbak Edy Magetan itu Banyak konservasi memang Sekarang konservasi Saya Serahkan ke Um Bimo Um Bimo Dia sekarang yang Ngurusi konservasi Ya saya lihat-lihat Bagus Udah Ya banyaklah Konservasi Cuman Mungkin kendalanya konservasi Di Plata E itu Gini Mbak Edy Jadi Peternak itu Tahunya Ya peternak Jadi dia Jarang untuk Misalkan ini Anaan Sudah di ring Dia nggak ke tahap Pemasteran Ya Nah itu Jadinya Biasanya burungnya ini Netas Terus diloloin yang Betina Terus apa itu Itu sampai besar Nggak dimasterin Jadinya Jadinya ngalas Seperti itu Cuman ya ini Untuk Plata E Semangat Jadi Untuk Plat beran Silahkan datang Kayak gitu Nggak apa-apa Jangan mikir juara dulu Mbak Edy ya Betul Betul Semuanya butuh proses Kadang untuk mencapai juara juga nggak instan Nggak instan Jadi teman-teman yang mungkin saat ini gantang Saat ini melatih itu Mungkin belum Belum juara Jangan putus asa Jangan terus jadi Malah patah semangat Patah semangat Justru itu harus menjadikan semangat Nah Mencetak gimana caranya Ayo Belajar sama yang sudah-sudah tahu Belajar Kayak gitu Oke Ya itu loh Tetep harus semangat guys Nah pokoknya Tapi biasanya ya Disini itu Burung udah naik dikit Kejuang Itu Jadi Udah naik dikit Ya Pak Tur ya Kita nggak bungkiri sih Iya Itu manusiawi Uang Uang itu ya Udah bicara ya Ini tadi percih saya Yang boy Anak jalanan itu Iya Saya pernah tahu ya Itu kan memang plecih dari sini Plecih lama Itu Alhamdulillah kemarin di Apa Jogja Pleci Korea 2 Pak Iya Dia masuk Juara 2 3 3 4 6 7 Dia nggak pernah buang tiket itu Boy saya 7 kelas Ya Masih oke Masih on petros ya Nah ini sudah ditawar Weh Tapi ya Itu nanti kalau saya lepas Terus Saya mau pakai gajo apa Gitu Ya kadang-kadang Gihuran-gihuran hal seperti itu yang membuat Ini sih memang Tapi gimana lagi Kadang-kadang ya Kita nggak bisa Ini sih kita memaklumi Kadang-kadang ya Saya agak sedikit goyang itu Mainset Wah ini kalau banyak yang nawar Kan kaceng itu loh Pak Iya Faktor tahun-tahun geblak Waduh Ini malah Betul Jadi apa ya Getun lah katakan Akhirnya saya jual kemarin ke Om Devan Hmm Banyak yang nawar sebenarnya Di atas angka 35 Tapi saya tolak semua Rezeki Om Devan lah kemarin malah dapat agak murah Mungkin pas jodohnya Om Devan Jodohnya Om Devan Dan sampai sekarang Pleci Anjas itu masih stabil sampai Sampai sekarang Jadi Pleci itu dulu saya beli dari Om Klenyem Hmm Pahnyem Pahnyem Panorogo 7 juta setengah Betul Itu dirawat mungkin Ya untuk lika-liku mungkin 2 tahun Hmm Kembalikan performanya lagi Iya Kan terus Harus main Jadi burung itu biar apa ya mentalnya Iya Bagus Mulai kebentuk lagi gitu ya Kebentuk lagi Kayak gitu Oke Pleci ini Kalau boleh apa Saran Mungkin ke Apa ya Ke kata-kata untuk Teman-teman bahedi dulu Seperti kayak omek Itu kan di era sampean dulu Iya 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 Untuk teman-teman yang lain lah Dulu Eh Kalau kita bicara Mungkin sesepuh-sesepuh dulu ya Sesepuh-sesepuh dulu Jadi Perjuangan pos itu memang Ya Berat ya Ya berat Sampai itu Saat itu Saya Ke Jogja berapa hari gitu Ke Jogja Ke Jogja sampai Sampai saya Kopdar itu Kopdar chapter itu Ke Solo datang Ke Kediri datang Hanya untuk Selaturahmi Mengembangkan Pengen belajar dari teman-teman Kediri Pengen belajar dari teman-teman Solo Jadi teman-teman Jogja Kayak gitu Saya dulu Ya Kemana-kemana Kemana-kemana Ya Sampai dikenal Saya pun dulu Ya bukan dulu sih Saya dulu gak dikenal Memang saya dari nul Mbak Hedi Ya belajar Ya sama kayak Mbak Hedi Belajar Enggak malu tanya Iya Akhirnya saya paham Oh Pleci itu Baik gini-baik gini Dan akhirnya Saya melalui kayak media Deksi 87 pun Saya terus mengajarkan teman Iya Yang memang Notabene sedia Belum tahu Pleci Saya arahkan Kamu pelihara ini Dari kecil dulu Nul Sampai Nanti beli kenari Tapi yang pelan aja Dimasterin Masterin dulu Sampai 2 bulan Nanti baru kasih vitamin Nah Sampai lihat hasilnya Nanti kalau udah ngalah sisian kenari Sampai sukses Daripada Dia beli Mohon maaf ya Mombiok Sudah tua Iya Sampai kasih vitamin Nanti akan Biasanya ya Nyalas Kebanyakan 70% lah Iya Itu biasanya Nah itu akan sulit dirubah Jadi Kita mindsetnya Masterin terus 24 jam Sampai berapa bulan Ternyata Pleci tua kan Sudah sulit Sudah susah Nah akhirnya saya kasih Paham kayak gini Ini loh Kenyataan Pleci itu Kayak gini Akhirnya ya Alhamdulillah Banyak yang mau Jadi Saya Kayak Dibesarkan Dulu Malah Pas labet Naik Itu Pleci Sepi Sampai sepi Sekali Akhirnya itu Saya Ditanya Terus di inbox Saya jawab Selalu jawab Oh gini gini Akhirnya Beberapa tahun Pleci mulai rame lagi Saya kasih sponsor Buat teman-teman Yang buat gantan Ya kecil 500.000 Cuman Nominal 500.000 Cuman saya Kasih pukul rata Semua Jadi orang Yang mau buat Saya kasih sponsor Akhirnya mau naik Sampai sekarang Alhamdulillah Ya Naik lah Mbak Edi ya Oke Jadi saya berharap Juga Dengan adanya Umacus Yang sekarang Jadi ketua PCM IPLATAE Bisa Alih generasi Artinya generasi itu Ilmunya Segala macam itu Jadi teman-teman yang baru itu Jangan sampai Apa ya Sampai patah semangat Sampai ini Karena gak ada Gak ada acuan Gak ada acuan Jadi Ya teman-teman yang sudah Sudah lebih tahu itu Ya gak apa-apa Nanti Regenerasi Belajar ilmunya Sedikit-sedikit Bener Kayak gitu Soalnya Pleci itu Gak semudah yang dibayangkan Memang Jadi Kalau sampai punya umur Kisaran Mungkin 5 bulan 6 bulan Oke Sudah nembak Pleci itu Tapi di gantangan Ya Itu belum 100% Mau nagen Terus nembak Pasti nerudus Atau enggak Nyari Apa lagi ketemu Pleci muda Pasti dia loncat Tapi jangan mata semangat Nanti Jampai koloni Nah kalau dulu kan koloni Kita ngopi di bawah Sambil latihan Habis koloni Pleci itu Di rumah pasti Lebih gila bunyinya Seperti itu Karena senang Pleci pun senang Kita juga senang Nah itu Itu yang sekarang Koloni itu Yang Kita enggak ada Ya saya Jarang kita koloni Dulu itu Kita hanya sekedar ngopi Ngopi Bahwa Pleci Pokoknya dari rumah niat Ke pasar bulung Nanti sudah ada ketemu lagi Ketemu Sampai sore Ngobrol Ngopi Pleci nya digantang bareng Gitu Siap Baidilah Mungkin Kata-kata Buat kayak Sesepuh Apa Buat Kayak Om Mek Om Alkindi Terus Om siapa Tuk yang lain-lain lah Gimana Om Kaidi Jadi Kalau kita Melihat Jasa-jasa Para senior kita Om Mek Om Istiono Dulu Om Gagas dulu Itu terus Om Didi Om Didi Yang lain-lain juga banyak Itu Ya Wajib kita mengapresiasi Apresiasi Bener sekali Tanpa beliau Peci mungkin Gak akan bisa Sebuming Bener Peci gak akan Sebuming ini Bener sekali Ya Peci hanya Jadi Hanya jadi burung teras Mungkin ya Burung teras ya kan Dulu ya Sekarang kan Ya Setidaknya diakui Diakui Bener Makin berkembang Mungkin seluruh Sekarang di Di seluruh dunia Salah tahu Bener-bener sekali Saya yang belum Kesampaian ya ke Om Mek Untuk datang ke rumah Saya juga belum Kesampaian Kadang Saya udah Apa ya Jadi untuk ngurus Produk saya Produksi Nanti untuk foto Dikantangan Saya ngedit sendiri Iya 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 Untuk YouTube sendiri ini Saya ngedit sendiri Terus Apa ya Kalau burung Saya sudah ada Katakan PKD ada Cuman untuk editor Sama foto Saya memang belum Ada Jadi kalau teman-teman Plat AE Yang memang mau Kerja Sama saya Yang mau susah bareng Monggo Saya aturi Monggo Yang penting Dia Apa ya Jujur Nah itulah Saya intinya jujur Kepercayaan satu Itu yang paling penting Saya sudah mengait Ya Buat apa ya Rezeki buat teman-teman Jadi enggak saya aja Ya kayak gitu Ini kapan Madiun buat Lomba Lomba Edy Ya harusnya Ini Beberapa bulan ke depan Harusnya mulai udah Ini bulan bulan Kalau Kalau kita merujuk Ke kalender rutin Plat AE Event tahunannya Plat AE Yang Jalan Ratu itu Harusnya Nanti biasanya Kalau dulu Bulan Juli Juli ya Juli Ya nanti mudah-mudahan Ini teman-teman Ini teman-teman Nanti bisa Satu kata Bisa Kompak lagi Untuk Bisa dirembuk Nanti bisa Terlaksana Terlaksana Ya mungkin Jalan Radu Festival Berapa ini Empat ya Iya bener Keempat Jalan Radu Jalan Radu Festival Itu Keempat Juli Wedi Biasanya seperti itu Insya Allah Juli Nah Jalan Juli Kalau yang Ya Dateng lah Saya sering dateng Mohon doa Seturut Teman-teman Bajimania semua Mudah-mudahan Bisa terlaksana Dengan baik Dengan lancar Bisa Tidak mengecewakan Yang Jelas Amin Pokok penjuriannya Enak Kita seneng Aja lah Ini paling Even ini Saya kekendal Nanti Insya Allah Saya mau Main ke Bandung Iya Tapi yang Gak bawa burung Paling mutu-mutu Aja Buat soan Ke anak-anak Bandung Soalnya anak-anak Bandung Bogor Jakarta Itu kalau Blok Tengah ya Wih pekter-pekter Ya nanti Salam buat Bedani Mbak Bedani Halo Beh Ini dari Mbak Edy Mbak Edy Mbak Edy Mbak Edy tetap semangat Mbak Edy Ini baru semangat Harus semangat Kemarin dapat Ini Biagam penghargaan Apa ini Ini Kategori Penggerak Komunitas Pleci Alhamdulillah Itu Ini Gelaran kemarin Nah ini ada Juga Dari Nah Ini ada sedikit Lebih Kisan lah Katakan Terima kasih Tetap semangat Buat Mbak Edy Saya perlu mengucapkan Terima kasih khusus ini Iya Terima kasih khusus Utamanya untuk Seluruh sejaran panitia Pleciforia 2 Jogja Iya Utamanya Om Abdillah Om Abdillah Juga seluruh jajaran Pleci Mania seluruh Indonesia Terima kasih selama ini telah Disupport didoakan untuk saya Saya selalu semangat Iya Seperti itu Mudah-mudahan Saya masih bisa Terus Menyambung Selaturahmi Dengan temen-temen Leci Mania Di Indonesia Amin Amin Semangat pokok Buat Mbak Edy lah Iya Terima kasih Pleci ya gini guys Kekeluarganya kita Tetap nomor 1 Iya Jadi kalau di luar kota Wah ini saya disini Pastilah Banyak temennya gitu Mbak Edy ya Bener bener Oke Saya merasakan bener Kalau Komunitas itu Membeda Memang beda ya Beda kekeluarga Iya Saya agui sih Makanya saya Kenapa saya betah Baru beberapa tahun Karena memang seperti itu Oh gitu ya Kekeluarganya Sampai saya Kemana-kemana Seperti anggap saudara Kayak gitu kan Itulah yang Siap Mbak Edy Siap-siap Ini berhubung kita Ya Sudah malam Bisa cek Berapa ini Bentar guys ya 25 menit Nah ini udah setengah jam loh Enggak kerasa kan ini Ngobrol dikit Setengah jam Lama juga Ya ini Ini Terima kasih Buat Mbak Edy Ya nama-sama om Saya udah Apa yang dikatakan Ngerepotin lah Ya Udah hampir Ketempat sampean Ya Untuk sampean Habis kerja dari Mbak Edy Iya Nah sampean sempetin waktu Ini saya Terima kasih Yang penting Ya ini Saya sudah serahkan ke Mbak Edy Untuk aman lah ya Jadi ya Ya terima kasih lah Hehehe Terima kasih Precipannya semua Oke Kita aja Mbak Edy Ya terima kasih Ya ya Salam guys Oke Terima kasih Jadi TAMP . . . . Buat Mbak . . . . . Wawah. . . . Ya. . . . Isk метa ya gorengannya digomu lagi guys yuk alah alah oke siap ini dari pagi belum balik guys Mbak pamit loh siap ini Mbak Momo terima kasih oke guys pulang guys bersama Om Beng ini lampunya mana ini kok peteng Om Satria Beng ini kita pulang ya Pak Ganjar ini sopir handalan saya ini Om Satria mana ini nah itu presiden presiden serakhir ini Om Satria Om Satria mafia apa yang ini nah ini jam berapa ini jam 12.30 guys aman Bang yang gak aman ini sampai rumah jam berapa gak apa-apa Feng tidur caruban aja gak apa-apa gak apa-apa kamu ada yang ini bucur gak pedang jumlah guys yang minat gak apa-apa silakan kamu aman dulu lah nanti hehehe belum lapar belum makan oh ini makan dulu kode keras wah ini mandiri menghidupi saya ini oke guys kita makan guys nah ini ini kayaknya tutup semua ini Beng ini gung liwang liwung gung liwang liwung oke kita makan dulu ini peteng-peteng dedet ini Indomaret gak ada Beng oh udah tutup udah tutup guys paling cuma sampai jam 10 lah 10 ya oke ini macan masih ada gak ini macan sih macan sih kok adanya ini disini kucing garong kucing garong guys ini peteng-peteng dedet ini 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 rumahnya jisipul ya nanti depan oh nanti depan ini peteng-peteng dedet bos asli ini Indomaret gak ada oke wah wah sebelah kiri tanaman tebu tanaman tebu ini oke kanan padi padi oke oke ini kita berjalan pulang guys mau makan pecel-pecel wah wah ini waweteng ini Indomaret gak ada mas beca Beng harus ditera juhar beca loh guys semuanya harus ditera beneran sabel sabel Jogjanya Caruban Jogjanya Caruban Jogjanya Caruban guys ini loh lampu eh ini truk bang ngejombok truk bang ini loh truk guys mau diterak ini iya jam malam jam malam enak untuk menang iya guys guntal guys Asta 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 ini apa bos Asta Asta nah pecel-pecel ini gila 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 ngejombok gila bos gantung saya cuma sopir hahaha nah ini bos bos yang gimana sehat dong iya pulang kapan terus ini kelakuan bie gini iya, iya, sampai sepatu sampai sepatu, sampai sepatu iya, suai yang guntal oke nambah, nambah, Win iya sih, ini biar habis dulu sih oke oh, Allah loh, guys, ada yang membahkabah yang pucatnya, bos, 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 bang eh yang pucat, minum kurang minumnya kurang minumnya kurang, bos nambah, olah eh oke, terhati lo Assalamualaikum 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 Assalamualaikum